Oke sahabat seterabit, bertemu lagi, berjumpa lagi dengan saya Dedin Hamdan berserta Kang Ilham di dalam episode tentang Recipo Business. Di segmen kedua ini kita akan bahas tentang masalah Recipo Business. Seperti yang tadi dikemukakan oleh Kang Ilham yang namanya semua ide bisnis itu sebetulnya bisa menjadi potensial kalau misalkan kita eksekusi ya. Kalau misalkan hanya sebanyak ide, sebanyak wacana, sampai kapan pun tidak akan menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan buat kita ya. Ngobrol-ngobrol tentang ini Kang Ilham tadi, tentang masalah Recipo Business, kira-kira ada enggak Recipo Business dari usaha budidaya tanaman hidup politik? Ya saya rasakan ya, aku katanya hidroponik yang sifatnya tanaman itu resikonya, resiko bisnis itu paling tidak sukses dalam jaga-jaga panen. Oh, kayak mereka yang berhidroponik di bidang cabai itu pada waktu beberapa bulan yang lalu, ekstrim cuaca itu sangat-sangat menunggu. Nah, tapi kalau bagi saya pribadi, hidroponik itu mungkin saya bisa katakan resikonya itu 10 persen. Resikonya 10 persen, jadi kecil ya? Iya, kenapa? Selagi kita mau mencoba, kreatif, misalnya ini kita diserang hama, apa yang menyebabkan hama itu datang? Bagaimana menanggalinya? Nah, pesticida apa yang aman? Kalau di hidroponik itu pesticida yang disebut pesticida nabati, karena dikenal dengan pesnap, jadi bukan kimia, makanya sayuran itu sehat. Pesticida masih tetap ada, tapi sumbernya nabati? Ya, jadi itu bisa dikonsumsi sehat ya. Nah, jadi saya bilang, nasikonya itu ya itu. Kalau kita malas, kemudian cuma bagus sama teori saja, itu ya akan mengalami itu. Ini kan tanaman saya kok nggak tumbuh, nggak kayak yang lain berkembang bagus, kok bolong-bolong ini hama-nya apa? Nah, kalau saya itu menunggu ikan dengan anak-anak, rupanya ada belalang kecil ya kan? Saya cari lagi bagaimana mengandalkan rupanya, ada yang disebut jebakan kuning. Jadi belalang itu bisa digibak dengan jebakan kuning, sehingga pada saat dia mau mendatangi ke tumbuhan kita, dia masuk ke jebakan kuning yang udah dikasih dengan lem. Berarti sebetulnya yang namanya resiko, apapun jenis usaha kita, termasuk juga interponik, pasti ada. Tapi yang namanya resiko juga bisa dimaksin, sampai sejauh kemana, kita ya sahabat-sahabat terus belajar mengupdate diri kita. Bahwa yang namanya usaha itu harus terjalin chemistry antara kita dan usaha kita, sehingga memang kita harus all out ya, usaha itu ya. Termasuk juga ngeveni lah, ngeveni bahasa Indonesia-nya itu, kita benar-benar memanjakan usaha kita. Jadi hidroponik ini kan tumbuhan, tumbuhan makhluk hidup. Dan kita tuh betul, kita datang di dia gitu. Jadi kita, saya tuh sudah merasakan, apa yang dia butuhkan tuh saya tetap, dia kok kusam ya, ini mesti diginiin nih. Nah ini, ini dulu saya tuh nggak pernah merasakan tim, saat ini saya udah tahu gitu. Jadi, bekerja lah dengan hati, sehingga kita ini ketemu, apa nih setelahnya gitu. Istilahnya diajak ngobrol gitu ya. Betul, betul, betul. Diajak ngobrol. Karena kan tanaman itu kan, kalau dalam Al-Quran, dikatakan bahwa mereka tuh bertasmi kepada Allah. Jadi ya kita, kita ya menekan hidup dan secara sama makhluk hidup. Dan itu tuh bukti, saya praktekkan. Selama ini, resiko-resiko yang ada memang cenderung bisa ditanggulangi ya Pak. Iya. Artinya bahwa yang namanya resiko itu ada, tapi bisa diminualisir, bahkan mungkin geroris lah bisa dibilang, kalau misalkan kita juga punya ilmunya, kita terus-terus mengembangkan diri kita. Dan bukan hanya di usaha hidroponik aja ya, terutama di usaha-usaha yang. Sahabat-sahabat stabilis di usahanya masing-masing. Filosofinya sama, yaitu ketika kita ada resiko, kita harus bisa mengguni malisirnya dengan betul. Memupgrade diri kita tentang keiluan. Beri cara info sebanyak-banyaknya. Info sebanyak mungkin. Berarti kita juga wajib ya, istilahnya kita gaul di komunitas yang sesama. Oh iya, jelas, jelas. Kita salah satu kunci wajiki itu adalah syalaturahmi. Syalaturahmi, ya betul. Jadi ya, syalaturahmi itu wajib hukumnya. Jadi ya bagaimana kita mau ditenalkan. Kemudian, saya tuh ingin menyampaikan ilmu saya itu dengan tujuan amal. Karena selama ilmu itu jalan, dijalani lagi, dijalani maka amal itu harus kembali kepada saya. Terus berarti ada peluang bisnis juga ya buat sahabat-sahabat terhabis? Oh jelas, 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 jelas. Semua bisa melakukan, mungkin lebih dari saya. Jadi jangan pernah takut datang ya. Jangan pernah takut dengan lain. Oke sahabat terhabis, Kak Ilham. Ya untuk peluang bisnis ini kita akan bahas di segmen berikutnya. Saya yakin pasti sahabat-sahabat terhabis juga tahu nih. Kira-kira kalau misalkan saya usaha hidup ini seperti apa. Oke sahabat-sahabat terhabis, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.